Eh, gila sih. Ini sutradar siapa sih? Masa dibikin pisah sih? Kemana padahal bareng loh. Eh, gimana padahal gak panas coba nonton kayak gini. Masa pelakor ikut-ikutan sih? Amas banget lagi. Yang AC juga gak mempan deh. Berapa sih suhunya? Udah 16 padahal masih aja deh. Walah, kayak ini kan udah tiga bulan gak aku bersihin ya. Mungkin kotor kali ya. Aduh, pantesan deh nih. Panas kayak gini nih. Mau gimana di luar? Panas banget pasti. Eh, panas banget sih. Kenapa sih, Mbak? Dari tadi aku dengerin di sini. Disini, disini dulu. Nih ya, AC kita tuh udah panas banget deh. Kayaknya udah tiga bulan yang gak dibersihin jadi kotor gitu kan. Oh, lu aku panggilin teknisi AC. Eh, gak usah. Tau gak, di AC Aqua itu dia udah ada namanya teknologi. Namanya itu self-clean. Jadi tuh gak usah reput-reput deh mengeteknisi. Oh, emang bisa ya, Mbak? Coba tunjukin caranya. Bisa sih, mau tunjukin. Ayo. Nih, ibu tunjukin ya caranya. Kamu tinggal pencet aja tombol self-clean yang tersedia di remote-nya. Nanti secara otomatis mesin akan memulai proses pembesihan ya nih. Jadi kotoran yang menempel pada evaporator akan dibukukan dulu. Proses pembukaan menjadi es ini terjadi sekitar 10-15 menit. Kemudian, kipasnya nih, akan berputar untuk mencairkan es yang ada di evaporator menjadi air. Dan keluar terbuang bersama kotoran lewat saluran pembuangannya. Oh iya, sedikit informasi nih. Proses ini boleh dijalankan setiap hari atau minimal seminggu sekali ya. Supaya udara yang dihasilkan selalu bersih, sehat, dan segar selama pengoperasian AC. Wah, keren. Mama able banget ya AC aqua ini. Iya, kerennya lagi AC ini juga easy maintenance loh. Kalau bersihin pakai fitur self-clean aja gak maksimal nih. Karena hanya membersihkan evaporatornya aja. Nah, di bagian filternya ini bisa juga kamu bersihin sendiri ya. Terus, untuk bongkarnya gampang banget. Tinggal buka aja cover depannya. Nah, ini kan ada pengunci warna abu-abu nih. Tinggal kamu tarik aja deh. Terus, kamu buka dulu nih bautnya. Kalau udah, tinggal dilepas aja bagian bawah AC-nya. Dengan cara ditarik aja nih. Oh iya, jangan lupa ya dicopot dulu soket kabel dan nyambungnya selangnya disini. Baru deh, kalian lepas aja nih. Untuk dibersihkan. Setelah itu, tinggal tarik. Udah deh, tinggal dibersihin aja filter sama komponen lainnya yang mau dibersihin. Kemudian, bisa disemprot di kamar mandi atau di washtubble juga bisa ya. Kalau udah bersih, jangan lupa dikeringin dulu semua bagian AC-nya baru deh kamu pasang lagi. Udah deh, gak perlu panggut teknisi AC lagi untuk perawat AC. Gampang kan? Kalau cuma kayak gitu, aku juga bisa. Bener ya, jangan lupa bersihin ya next time. Iya. Agam juga ya. Iya, emang. Beda saling tadi nih. Tapi tau gak pernah kongin suka banget sama AC- aku ini? Kenapa tuh? Karena garansinya paling lama. Oh iya? Dia sepuluh lima tahun. Dia sebuah cukup cadang, jasa servis, terus sama freon. Selain itu, dia juga ada garansi kompresor sampe 10 tahun loh. Berarti beda ya sama saya yang di kamar? Beda banget. Bahkan ini buat semua jenis AC- aku, Mak. Iya. Keren banget ya AC- aku ini. Iya, makanya. Pakein aja. Terima kasih. Sampai jumpa.